Fenomena alam hujan es terjadi di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hujan es sebesar biji jagung juga membuat warga heran, sebab fenomena alam seperti itu sangat jarang terjadi. Meski demikian, hujan es yang menerjang pemukiman padat penduduk itu tidak mengakibatkan korban jiwa ataupun kerusakan lainnya. Inilah video detik-detik amatir warga yang merekam fenomena hujan es yang meladat sebagian pemukiman padat penduduk di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hujan deras yang disertai angin kencang dan petir serta butiran es ini berlangsung singkat. Fenomena alam yang jarang terjadi itu hanya berlangsung selama 7 menit sebelum akhirnya hujan deras membuyur wilayah tersebut. Butiran es batu sebesar biji jagung ini sontak membuat warga setempat takut sekaligus keheranan. Namun, sebagian warga lain justru merekam peristiwa yang jarang terjadi ini. Hingga kini belum ada laporan terkait rumah rusak akibat hujan deras disertai hujan es ini. Fenomena hujan es tersebut juga sangat jarang terjadi dan warga juga takut jika dampak dari hujan es nantinya akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Warga pun juga heran akan adanya hujan es tersebut sampai mereka memastikan dan menyentuhnya secara langsung. Sebelumnya, fenomena hujan es tersebut juga sempat terjadi di daerah Provinsi Jawa Timur. Diduga, fenomena hujan es tersebut akibat peralihan musim. Hujan, pas waktu, pertamanya mau tiduran, terus kok di atas genteng nyuntat-nyuntat, terus saya keluar, keluar waktu terus, eh, ya, besar-besar memang. Saya sempat kaget, terus saya bangunin semuanya, terus hujan tuh hujan terbalas. Habis itu, perkiraan hujan esnya sampai jam berapa menit, Bu? Ada lima menit mungkin. Untuk saat ini, cuaca di sekitar sini gimana, Bu? Ya, hujan lebat, dingin. Sekarang dingin. Untuk esnya sendiri, apakah sudah masih ada atau masih sudah nggak ada, Bu? Sudah menjahir sekarang, sudah sekitar setengah jaman ini. Sudah setengah jaman, ya. Dari Lumajeng, Desikus Wanto, Nasional TV melaporkan. Selamat menikmati.